Halo bosku, selamat datang kembali di BosaTV Oke di video kali ini kita akan mengetes kamera dari iPhone 6s di tahun 2024 ya bosku Kita akan mereview dari hasil kamera depan yang beresolusi 5MP Kemarin aku reviewnya salah, aku kira itu 7MP Ternyata masih 5MP dan kamera belakangnya beresolusi 12MP Untuk format sendiri, kemarin banyak yang tanya di iPhone 8 Plus untuk format video Kalau iPhone 8 Plus itu namanya juga mantan flagship Berarti support 1080p 60fps Cuman aku reviewnya yang 30fps Kalau yang seri iPhone 6s ini mentok di 4K 30fps Tapi kalau yang kemarin yang iPhone 8 Plus itu mentoknya di 4K 60fps Nah kali ini kita akan mereview yang standar-standarnya saja ya bosku Full HD 1080p 30fps Untuk perbandingan kalian sama Android yang dengan rate seharga 1-2 jutaan Mending hasil kamera mana Apakah iPhone seri jadul atau Android seri terbaru Nanti kita langsung ke foto dan video Nanti gak akan aku tambahin mic ataupun editan ya Jadi aku murni aku upload apa adanya Jadi kalian bisa nilai sendiri Let's go Terima kasih telah menonton! Oke bosku kali ini kita akan mencoba kamera belakang ya Dengan resolusi 4K 30fps Kita coba jalan ini untuk autofocusnya Tapi kalau disini kelihatan patah-patah bosku Kita coba jalan cepat Ini untuk autofocus Tapi gak tahu nanti jadinya lancar apa enggak ya Kalau disini itu patah-patah bosku Untuk speaker sendiri iPhone seri 6s itu Masih menggunakan mono speaker Kalau yang stereo speaker itu seri iPhone 7 ke atas Jadi ya gini suaranya bosku Kalau cuaca juga masih pagi ya Panase Semarang Oke kita lanjut ke Resolusi Full HD dan kamera depan Halo bosku kali ini kita akan mencoba kamera belakang Dengan resolusi Full HD 1080p 30fps Auto focusnya Kita agak kenceng ya jalannya ya Langsung ke fokusnya Ini resolusi 12MP ya bosku Untuk stabilizernya juga masih normal Gak goncang gitu Biasanya kan HP lawas gitu kan Stabil OISnya itu Gak no bosku OISnya itu Kocak Biasanya kocak Terus ditambah magnet Cuaca panas banget Di siang hari ini Di tempatnya di kota Semarang Oke kita lanjut ke Kamera depan Oke bosku kali ini Kita akan mencoba kamera depannya Aku gak pernah pakai mic Atau tambahan Mikrofon ya Jadi murni dari hasil Kamera iPhone 6s Di tahun 2024 Ini 1080p 30fps Kita coba jalan kenceng Ini untuk warna langitnya Di Semarang itu panas banget Bosku kondisinya panas banget Ini di 34-35 derajat Jadi untuk warnanya Dan suaranya Bisa kalian nilai sendiri Bahwa Masih stabil ya Untuk Kestabilan kameranya Ini untuk warna Wah backlight ya Oke bosku Jadi sekian dulu Hasil kamera iPhone 6s di tahun 2024 Apakah masih worth it Atau enggak Bisa dibandingkan dengan Android 1-2 jutaan ya bosku Entry level itu Kalau untuk buat laporan tipis-tipis Juga menurutku masih worth it ya Tapi ya kalian harus sabar Jangan terus buat main Genshin Impact Kepala bapak kau main SDSL Lord SDSL Lord Terima kasih Terima kasih.